oke halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di Dania Haris channel dan di video saya kali ini saya bakal ngasih tips mengkilatkan kenal pot lagi ya dan ini adalah konten yang ketiga saya ingat betul jadi saya pernah mengkilatkan kenal pot Satriafu yang udah lama banget saya bikin tahun 2017 dan saya bikin lagi kalau nggak salah di tahun 2018 ya itu juga mengkilatkan header ya header kenal pot Satriafu yang bagian depan dan sekarang saya bakal mengkilatkan bagian kenal pot CB250RR ini yaitu adalah mid pipe nya ya mid pipe itu jadi yang ini kawan nih yang ini ini kan warnanya udah apa itu kayak karatan gitu ya udah kuning ya berbeda sama bagian yang yang sini-sini itu dikarenakan ini mungkin bahannya kualitasnya kurang bagus ya terus juga ini harganya kan murah jadi ya barangnya padanya lah yang penting bisa PNP gitu ya tapi ini bagus nggak ada bocor ya disini aman disini aman cuman dia warnanya kuning kayak gini jadi saya bakal mutihin emotifin kan mengkilatkan lagi seperti biasa yang udah kalian ketahui menggunakan autosol metalpolis ya ini kalau kalian beli yang besar kayak ini awet banget makanya kalau kalian beli yang kecil juga ada di toko material biasanya belinya itu ada kawan namanya autosol dan harganya tuh terjangkau ya kalau yang kecil itu sekitar Rp15.000an kalau yang gede kayak gini tuh saya lupa sih sekitar Rp40.000 atau Rp50.000 ya ya sekitar segitulah kira-kira dan jangan lupa kalau tipsnya pengen pakai autosol auto mengkilat itu gosoknya pakai kertas ya kertas kertas kayak gini gitu kalian bisa pakai koran itu lebih bagus tapi ini kertas nggak apa-apa kertas polos kayak gini kalian ukel-ukel aja kayak gini nggak apa-apa kenapa pakai kertas karena mengangkatnya itu lebih maksimal gitu nempelnya itu lebih maksimal ya itu sudah saya terapin udah sejak lama kita dekatin dulu kameranya ya kita pepetin aja kayak gini nah biar deketkan oke jadi sebelum kita memulai penggosokan langkah baiknya kita lepas pernya dulu ya biar tidak mengganggu jalanan aktivitas penggosokan kenal pot oke udah terlepas ya pernya dan tanpa basa-basi pastikan dulu ya ini permukaannya kering dan tidak ada kotoran seperti becek-becek gitu baru kalian gosok tuh dan kalau autosol ini dia sistemnya semakin kalian betah untuk menggosok atau diulang-ulang dia semakin bagus hasilnya ya langsung aja pakai jari kayak gini kalau kalian punya mesin poles seperti gerinda atau mesin poles mobil itu justru malah jauh lebih enak lagi ya kalian dapat hasilnya tuh langsung instan gitu dan kalau kalian tanya ini permainan apa enggak warnanya saya bilang enggak ya kalau kalian kena air hujan atau air sumur yang bisa dibilang airnya kuning kayak gitu dia bakal kembali lagi warnanya kayak gini ini juga kemarin sudah sempat saya gosok satu kali pakai autosol udah mengkilat dan kena air hujan waktu itu enggak sempat saya live kan baru warnanya udah kayak gini lagi kalau dibilang mengikis apa enggak kalau saya lihat sih enggak ya dia enggak terlalu mengikis enggak terlalu mengikis kenal potnya gitu jadi kalau menurut saya sih aman-aman aja jadi yang pernah saya gosok menggunakan autosol ini enggak cuman kenal pot ya kawan saya pernah menggosok mesin mesin motor semest saya dulu saya juga pernah menggosok bagian CVT dari motor Mio itu pernah saya gosok dan itu memang terjadi pengikisan tapi enggak sampai bikin tipis ya enggak 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 seperti itu jadi kalian tinggal seperti ini aja gosok-gosok sampai warnanya itu hitam hitam pekat gitu itu baru bisa di lap pakai kertas yang tadi gitu buat hasil yang maksimal kalian harus menggosoknya berulang kali ya sampai kalian puas sampai kalian capek itu semakin bagus hasilnya jadi kalau saya bilang sih kalau tergantung ya kalau misalkan kalian pengen mengkilap sekali ya di atas lima kali kalau kalian pengen sekedar bersih enggak kuning gitu doang ya ya cukup lah 33 kali dan ini juga nih agak kuningnya mencoba saya gosok juga dan kalian penggunaan autosolnya jangan terlalu boros ya kayak gini aja tuh segini udah bukannya ini ngirit banget enggak ya memang kayak gitu ya makanya supaya tidak terjadi penumpukan autosolnya dikenal potnya gitu kalau terjadi penumpukan kan selain mubazir juga dia bakalan lama hitamnya gitu kecuali memang gue penggosokan pertama udah hitam nih nih kita gosok terus ya udah jadi hitam kayak gini terus kalian pakai lagi itu pasti warnanya bakal hitam kalau enggak kalian lap dulu wow kena dan ini kenal pot saya slip on ya jadi disininya ini header standar disini mid pipe nya dan disini silinsernya sekalian kita gosok kita ngobrolin terus tentang kenal pot ya kalau kenal pot yang saya pakai ini adalah dari red speed dari malang meskipun harganya sangat terjangkau suaranya enak dan juga tenaganya enggak ngempos makanya saya pakai kenal pot ini cukup lama juga ya enak kenal potnya mungkin kalau kalian pengen coba kalian bisa beli ya harganya kurang dari 500 ribu untuk slip on kalau full sistemnya juga sampai sejuta kayaknya dan red speed itu menyediakan buat banyak kenal buat motor juga ya setahu saya saya enggak di endorse atau enggak disuruh bagus-bagusin oleh red speed ya cuman saya sekedar membicarakan apa yang saya rasakan dimotor ini setelah menggunakan kenal pot ini gitu udah hitam ya kawan jadi terus saja gosok sampai rasa kasar di kenal potnya itu menghilangnya sampai lembut gitu ini juga kalau mau di auto seluruh semua ini kawan ini bisa ini mengkilat semua bisa tapi kalau kayak gini kalau tangga tanpa kalian amplas terlebih dahulu itu bakalan lama tapi kalau misalkan kayak gini kalian gak amplas dulu itu bakalan sepet kita tambahin lagi bagian sini masih kurangnya kalau bagian sini enggak terkena enggak apa-apa yang kelihatan juga yang penting bagian-bagian yang kelihatan kan visualnya harus bagus gitu wah ini ini kayaknya enggak bisa hilang ya ini kayak gini nih yang bercorak-corak ini kayaknya nggak bisa hilang jadi mungkin saya langkah baiknya ya mengumpulkan dana buat beli header full systemnya gitu biar bagus dan lebih bertenaga lagi gitu ya bayar lebih bagus tenaganya dan suaranya lebih gahar kita buatlah oke jadi kalian bisa lihat ini hasil pertama aja pasti udah mengkilat saya yakin tuh udah kelihatan bedanya dari yang tadi kan tuh kawan hasilnya aja udah kayak gini ya tuh udah bisa dipakai ngaca jadi autosol ini memang udah dari dulu banget saya pakai ya udah dari zaman saya SMP 2010an saya udah pakai autosol ini dan nggak pernah kecewa sih sama hasilnya kayak gini dan blok mesin satriafu saya juga kemarin sempet saya kayak giniin ya karena bagian yang kotornya itu udah kotor banget dan saya kayak gini alhasil bening bet ini juga kayak gini gosoknya diputar juga nggak papa terserah kalian yang penting sampai bersih sampai mengkilat nggak papa Oke jadi videonya bakal saya potong ya supaya nggak terlalu panjang durasinya nanti kalau terlalu panjang kalian bakal kelan bosen gitu nonton oke oke kawan-kawan YouTube jadi seperti inilah hasilnya dari penggosokan menggunakan autosol sekitar berapa menit ya paling 5-7 menit lah ya kira-kira itu kayak gini hasilnya apabila kalian pengen kincrong lagi itu bisa banget dan tadi yang corak-corak disini udah hilang ya tapi yang disini belum ini dan ini juga belum apabila kalian ingin menghilangkan corak seperti ini kalian tinggal gosok aja terus itu pasti bisa tapi ini untuk mempersingkat video jadi saya lihatkan hasilnya seperti ini kawan hanya penggosokan kurang dari 10 menit udah kayak gini jadi sangat efektif banget ya tangan saya sampai hitam oke dan kertasnya kayak gini itu mengangkat kotorannya secara bagus gitu kalau kalian pakai kain itu pasti beda hasilnya lebih mengkilatan kalau pakai kertas ya jadi buat kalian yang punya pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar video ini dan buat kalian juga yang punya tips atau punya ide-ide konten silahkan tuangkan di kolom komentar kawan agar saya membuat kontennya dan apabila punya pertanyaan seputar motor silahkan kalian bertanya di kolom komentar dan buat kalian juga semua yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya jika kalian suka videonya silahkan tinggalkan like dan jika kalian punya ide konten silahkan dituangkan di kolom komentar oke mungkin cukup sekian aja video saya kali ini terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati